Assalamualaikum, di video kali ini saya akan berbagi 2 resep olahan es mambo dari buah asli yaitu yang pertama dari olahan pisang dan yang kedua dari buah naga tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya resep yang pertama siapkan 200 gram buah pisang, aku menggunakan 10 buah pisang kepok yang sudah kematangan kalau teman-teman menggunakan pisang yang ukurannya besar cukup 5 buah saja ini mau kita blender dulu kalau dihaluskan menggunakan manual, menggunakan garpu itu sebenarnya juga bisa tapi kurang halus ya jadi disini langsung aku blender saja tambahkan 5 sendok makan gula pasir masukkan 300 ml air kita blender teksturnya sampai benar-benar halus setelah halus langsung masukkan ke dalam panci tambahkan 1,2 liter air bersih jadi jumlah air yang digunakan 1,5 liter tambahkan 3 saset susu kental manis masukkan 2 sendok makan tepung maizena ke dalam mangkuk kita campur dengan sedikit air aduk rata kalau sudah langsung masukkan pada adonan pisang aduk sampai tercampur rata setelah aku koreksi rasa ternyata rasanya kurang manis jadi aku tambahkan lagi dengan 5 sendok makan gula pasir total yang aku gunakan 10 sendok makan gula pasir kita aduk kembali masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai matang dan mendidih setelah adonan mendidih kita matikan api kalau ada busa-busanya kita ambil kita buang dan tunggu dulu sampai dingin sambil menunggu kita siapkan 50 gram coklat batang yang sudah kita potong kecil-kecil jadi 20 bagian siapkan plastik es mambo aku menggunakan yang ukuran 3x26 masukkan potongan coklat pada plastik usahakan sampai taruh di bagian dasar caranya itu kita buka dulu plastiknya lalu tinggal kita masukkan aja seperti ini masukkan semua coklat pada plastik sampai semua selesai setelah semua kita masukkan hasilnya seperti ini masukkan ke dalam mangkuk yang tahan panas lalu kita siram dengan air panas atau air mendidih kita masuk-masukkan seperti ini ya usahakan semua coklat terendam air panas enggak perlu nunggu lama ini coklatnya udah leleh tinggal kita ratakan aja seperti ini kalau menurut aku itu enggak usah terlalu rata ya cukup seperti ini aja biar nanti ada motif-motifnya kayak gitu coklat sudah siap dan adonan pisang juga sudah dingin bisa langsung kita masukkan ke dalam plastik dengan bantuan corong seperti ini untuk isiannya ini kurang lebih 2,5 centong ukuran kecil kayak gini ya jangan terlalu penuh karena ini untuk menali pegang bagian atas lalu kita pilih putar biar kencang untuk menalinya teman-teman bisa menggunakan karet atau yang lain kalau aku langsung pakai tali seperti ini ya kalau menurut aku pakai tali kayak gini itu lebih mudah dan juga lebih kuat hasilnya juga terlihat rapi seperti ini lakukan terus sampai semua terisi tali yang aku gunakan ini tali pita yang ukurannya itu kecil tapi tidak lebar ya bentuknya itu seperti tali kayak gini kita talikan aja pada tembok lalu caranya teman-teman bisa langsung lihat di video kayak gini setelah kita isi semua hasilnya cakep banget kayak gini total 1 resep jadi 20 biji jadi untuk coklatnya itu bisa banget jadi kayak motif kayak gini bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer tunggu sampai membeku kurang lebih semalaman setelah esnya membeku hasilnya seperti ini kalau di tali menggunakan tali seperti ini itu mudah banget untuk membukanya ya tinggal kita tarik aja rasa pisangnya itu berasa banget manisnya juga pas rasa susunya juga enak untuk harga jual sesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda di tempat saya ini bisa kita jual dengan harga seribu rupiah resep yang kedua siapkan wadah masukkan 200 gram gula pasir masukkan 500 ml air hangat untuk airnya ini sudah matang ya kita aduk sampai tercampur sampai gulanya larut tambahkan 2 saset susu kental manis aku menggunakan yang warna putih yang rasa vanila kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata siapkan 300 gram buah naga ini buahnya hanya separuh saja itu sudah 300 gram ya karena memang ukurannya besar ini langsung aku hancurkan dari kulitnya seperti ini caranya seperti ini ya pakai sendok tinggal kita krok-krok aja jadi nanti masih ada tekstur buah naganya tidak terlalu hancur kalau di blender itu hancur banget ya tapi disini aku lagi pengen banget ada tekstur buahnya jadi hanya aku bejek-bejek aja kayak gini setelah buah naga hancur langsung masukkan semua ke dalam adonan susu dan juga gula pasir lalu kita aduk biar tercampur lalu tambahkan lagi dengan 1 liter air dingin untuk airnya ini juga sudah matang tinggal kita aduk-aduk aja sampai tercampur untuk tekstur buah naganya masih terlihat seperti ini ya jadi gak begitu hancur setelah tercampur rata kita sisihkan dulu untuk pengemasan aku menggunakan plastik es mambo ukurannya kecil dan memanjang seperti ini teman-teman juga bisa kalau mau menggunakan kemasan es pensil ataupun es lilin kita buka dulu ujung plastiknya lalu kita beri corong untuk membantu kita dalam mengisi disini kita isi sekitar 2 centong sayur ukuran sedang karena tadi masih ada tekstur buah naganya ini kalau sulit masuk itu juga kita siapkan tusukan bambu seperti ini tinggal kita tusuk-tusuk aja biar semuanya masuk kita letakkan corong lalu kita lipat bagian ujung seperti ini lalu kita putar biar semakin kencang ya lalu untuk menalinya aku menggunakan tali seperti ini yang aku ikatkan lalu tinggal kita puterkan saja seperti ini kita ambil ya jadi taruh di belakangnya lalu kita ambil pakai tangan kanan kita puterkan seperti ini lalu kita masukkan ke ujungnya dan talinya ini tinggal kita tarik untuk menariknya itu yang kencang ya lalu kita ambil talinya lalu kita tarik seperti ini nah biar terkunci ya kalau nggak kita tarik seperti ini nanti dia bisa lepas lagi ini ya udah terkunci seperti ini dan ini bisa kita lepaskan tapi kalau mau langsung ditarik lagi juga bisa ya tapi kalau aku lebih suka seperti ini aja biar nanti cara membukanya itu lebih mudah dan hasilnya seperti ini kencang banget kalau teman-teman mau menali menggunakan karet atau dengan teknik lain juga boleh kita isikan dulu sampai semua selesai selamat menikmati setelah semua selesai kita isikan ke dalam plastik satu resep jadi 30 buah bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer tunggu semalaman sampai benar-benar membeku setelah membeku hasilnya seperti ini warnanya cakep banget ya bikinnya super praktis rasanya enak tapi juga menyehatkan kalau mau jadi jajanan anak itu juga nggak perlu risau ya kalau ini benar-benar sehat asli dari buah itu sendiri tidak memakai pewarna buatan ataupun pemanis buatan gulanya juga asli nah kalau menggunakan teknik tali yang seperti saya tadi itu waktu membukanya itu mudah banget ya tinggal kita tarik aja seperti ini nah ini bisa langsung kita keluarkan nah kan kelihatan banget untuk tekstur buah naganya asli-lili naga susu ini bisa kita jual titipkan aja di kantin ataupun titipkan di warung ya yang ada freezernya seperti itu insyaallah laris manis untuk harga jual sesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya terima kasih sudah menonton semoga kedua resep jajanan ini menginspirasi kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati